Coba sekarang saudara sekalian ya, anggota TNI, polisi sana datang untuk apa? Bukan untuk represif, bukan nembakin rakyat, tapi menjaga rakyat yang demo jangan sampai anarkis. Kita sudah perintahkan, jangan represif, jangan pakai peluru tajam, pakai cara-cara persuasif, edukatif, kompromis, ajak mereka untuk sadar. Tapi kalau kemudian dibacok, dipanah, diparang, dia punya keluarga, punya anak-anak. Yang meninggal itu meninggalkan tanggung jawab keluarga. Coba, mari kita sadar untuk apa? Untuk apa kita bunuh-bunuhan? Hanya gara-gara tersinggung, dan itu sudah diselesaikan dengan cara-cara hukum. Karena itu kembali tadi, ajakan dari Pak Fri Numberi, kepada teman-teman dari Papua, Papua Barat, saya kira sudah tepat, ayo kita kembali tenang saja. Kembali kita damai, memikirkan masa depan, tidak ada perusahaan, tapi ada pembangunan. Pembangunan itu kan mahal dari uang rakyat, dari pajak, dari hasil kerja masyarakat, dikumpulkan untuk bangun. Bangunnya susah, bangkarnya cepat. Yang merugis siapa? Rakyat. Misalnya sekarang, telkom dibakar. Itu terputus lah 36, apa, B, BTS 36. Saya dapat laporan dari Menteri Tom Info tadi malam. Akhirnya lumpuh kan? SMS lumpuh, WA lumpuh, telpon lumpuh, diisukan ini pemerintah yang motong. Enggak, bukan. Kita tidak menghabiskan komunikasi seperti itu, tidak. Nah seperti ini yang saya kira kita harus waspadai. Unek-unek itu, harapan itu, tidak bisa selesai dengan demonstrasi. Harapan itu tidak selesai dengan kita membuat anarki. Tapi harapan itu bisa selesai kalau kita dialog. Kalau kita kompromi, dialog itu bisa terjadi. Dialog yang penonstruktif ya, bukan yang menegang-tegangan urat leher. Itu bisa terjadi kalau kita sudah cooling down.